Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan otoritas kerajaan Saudi Arabia tanpa bantuan rezim zalim Indonesia Akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Hadid Rizik Syihab Alhamdulillah wa syukurillah Pada hari ini Hari ini Imam Besar Al-Hadid Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicaput cekalnya dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-denda yang kembang karena Imam Besar Hadid Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia Alhamdulillah wa syukurillah selanjutnya saat sekarang ini setelah cekal dicaput dan denda dihapus saat sekarang ini Imam Besar Al-Hadid Muhammad Rizik Syihab sedang menunggu sedang menunggu proses administrasi bayan syafat atau eksikbernya dan pembelian tiket serta penjadwalan untuk pulang ke Indonesia hewan impian pusat dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut ambil dalam membantu Imam Besar Al-Hadid Muhammad Rizik Syihab termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insyaAllah segera pulang ke Indonesia demikian perbacaan pengumuman dari Kota Susi Mekah ini silahkan diperbanyak dan disurangkan insyaAllah tidak lama lagi untuk umat Islam agar bersabar dan terus satu komandu bersama-sama dengan barisan para ulamak dan hawaib dalam rangka menegakkan kedaulatan di negara tercinta Republik Indonesia siap-siap kalau saya ingatkan sekali lagi jangan terprovokasi tetap fokus satu tujuan kita kita adalah untuk untuk menasehati dan kita untuk meminta kepada pemerintah kita kita tidak mau jadi budak-budak baik asing maupun budak-budak pengusaha-pengusaha dan dua rakyat Indonesia yang jadi kehormatannya seharusnya rakyat Indonesia lebih dahulu untuk diprioritaskan dan kesejahteraannya sebulan bekerja bekerja asing betul atau tidak? betul insyaallah apa yang tadi disampaikan menjadi pegangan terus siap bersatu terus siap buat satu komandu siap luar biasa insyaallah kita tetap akan lanjutkan perjuangan jangan cepat-cepat menyerah jangan cepat-cepat menyerah ataupun juga jangan cepat-cepat kapok perjuangan kita panjang tidak ada perjuangan yang tidak memerlukan pengorbanan segala perjuangan pasti memerlukan pengorbanan ikhlaskan niat kita semuanya hari ini kalau saat ini kita tidak berjuang menyelamatkan Indonesia jangan mimpi besok lusa umat Islam anak cucu kita ke depan masih bisa menikmati idahnya agama Islam di Indonesia selamat menikmati agama Islam mau dilatihkan seperti digambarkan seperti yang jelek-jelek luar biasa udah bagus Indonesia di bawah kesepakatan para pendiri bangsa ada Pancasila ada Piagam Jakarta ada Undang-Undang Dasar 45 sekarang dasar negara mau dirubah mau dirubah seenak-enaknya dari Pancasila menjadi Trisila dan Eka Sila gila atau tidak 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 ini dampaknya ini dampaknya Pancasilanya udah bagus tapi karena mereka sebenarnya munafik mereka menyembunyikan sesuatu besar tidak suka dengan Pancasila yang mengguncung tinggi ketuhanan yang Maha Esa tidak suka dengan Pancasila yang mengguncung tinggi kemanusiaan tidak suka dengan Pancasila yang mengguncung tinggi persatuan untuk segenap rakyat Indonesia tidak suka dengan perpungsiarlatan ketakoran yang dijalankan tidak suka dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena mereka mau ganti mereka mau ganti biar asing dan juga lompok-lompok pengusaha oligarki bisa semakin berkuasa dengan memperbundang rakyat Indonesia sudah sekalian rela atau tidak rela atau tidak ingat berjuang ingat berjihan luluskan dia tidak sehingga langkah antun semua dari rumah sampai di sini keringat yang tercucur semua diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap rupiah yang keluar demi terselenggaranya amal-amar ma'ruf nahi munkar ini semua akan dibalas dan diganjar sebagai infak jihad misal ini cukup banyak yang hadir dari luar mata ada dari Bandung Ustaz Asad Saifuddin dari Bandung rombongan aliansi pergerakan Islam Indonesia dari Sumatera dari Jawa Tengah Jawa Timur juga kita lihat hadir tadi Gus Nur sudah menyampaikan yang cukup banyak sekali dari daerah tentunya kita ucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang ada kita kembalikan kepada pembawa acara rasio untuk islam yang satu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton